Assalamualaikum Sobat Tani Jumpa lagi dengan kami di channelnya Adi Tani Jadi pada sore hari ini kami ingin Mereview kembali Tentang persemaian yang Videonya kemarin sudah kami upload Waktu kami lakukan pengecoran pertama Di usia yang ke 10 Setelah semai Jadi hari ini Tanggal 25 Februari tahun 2022 Usia persemaian kami ini Sudah memasuki Hari ke 25 Sobat Tani Jadi mari kita lihat Dari samping Sobat Tani Ini Ijo Royo Royo Sobat Tani Ini setelah kami lakukan Pemepukan pertama kemarin Ini tidak ada lagi Pemepukan susulan Sobat Tani Ini di usia yang ke 25 hari ini Baru satu kali kami lakukan pengecoran Seharusnya di saat usia yang ke 25 ini Sobat Tani Kita harus melakukan pengecoran kedua Tapi karena Rencana kami ini Sekitar 10 hari lagi Mau kami lakukan penanaman Jadi kami tidak lagi Melakukan pengecoran Takutnya nanti Bibitnya ini Jadi lembek Sobat Tani Ini rencana besok kami Lakukan pencabutan Untuk kami pindah tanamkan Kedalam Polibek kecil Itu sebagian di sana Sudah kami lakukan Pemindahan bibit Yang dari sini Jadi kami Letakkan di sana Karena di sana Agak teduh Jadi begini kondisinya sekarang Sobat Tani Ini sangat subur Sobat Tani Jadi kemarin Waktu kami lakukan Penyemayan Di atas bedengan ini Sobat Tani Kami taburi Serubu kayu Videonya sudah kami buat kemarin Ada di deskripsi Ini sangat gembur Sobat Tani Kami tidak Apa namanya Melakukan penaburan Kohi Karena Kohi disini Agak susah Sobat Tani Kebetulan kemarin Ada serubu kayu Jadi serubu kayu Yang kami Campurkan ke dalam Bedengan ini Tapi lumayan juga Sobat Tani Ini tanya gembur Jadi Bibit cabai pun Agak subur Ini Mantap Sobat Tani Ini di Selah-selah Bibit cabai Sobat Tani Tidak ada Satupun rumput Yang tumbuh Ini Biasanya Kalau kami Lakukan penyemayan Disini Banyak rumput Yang tumbuh Tapi untuk kali ini Tidak ada rumput Yang tumbuh Ini Sobat Tani Aman dari rumput Sobat Tani Pokoknya mantap Ini Kalau Sobat Tani Ingin melakukan penyemayan Boleh Mengikuti Cara-cara kami Sebenarnya Cara kami ini Sangat simpel Sobat Tani Di dalam Bedengan ini Kemarin Seperti yang Saya bilang tadi Tidak ada Perlakuan khusus Cuman Serubu kayu Yang kami Campur Ini Kalau Sobat Tani Ingin Tanamannya Subur Dengan tanah Yang gemur Jadi Taburilah Serubu kayu Insya Allah Nanti akan Menjadi Seperti ini Sobat Tani Ini Sebagian Sudah kami Pindahkan Ke dalam Polybag Kecil ini Nah Ini dia Dan ini Yang sudah Besar Sobat Tani Ini Nah Ini Ini Polybag Ini Tanahnya Sama juga Seperti yang Di Sana Sobat Tani Di dalam Polybag Ini Cuman Ada tanah Sama Apa Namanya Serubu kayu Tidak ada Kohe Dan Tidak ada Pupu organik Tanah Sama Serubu kayu Sobat Tani Tapi Alhamdulillah Ini Tanamannya Agak subur Ini Ini Sudah Panjang Sobat Tani Ini Sudah Satu Ini Satu Jengkal Satu Ijoro Yoro Ya Sobat Tani Cukup dengan Serubu kayu Sobat Tani Akan Membuat Taraman kita Lebih Fresh Ya Ini Sama 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 Juga Seperti Kotoran Hewan Kotoran Lembu Ya Sebenarnya Untuk Menggemburkan Tanah Tidak Semestinya Dengan Kohi Sobat Tani Cukup dengan Serubu kayu Maka Tanaman kita Akan Tumbuh subur Seperti ini Sobat Tani Nah Ini Dia Mantap Ini Jadi begini Kondisinya Sobat Tani Mantap Pokoknya Ini Joss Jadi Cukup Sekian Update Kami Untuk Hari Ini Sobat Tani Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Sobat Tani Untuk Membantu Channel Kami Dan Terima kasih Bagi Teman-teman Yang Sudah Men-support Channel Kami Baik Sobat Tani Sekian Dulu Update Kami Untuk Hari Ini Kita Akan Berjumpa Lagi Di Lain Waktu Dan Kesempatan Salam Sukses Untuk Seluruh Petani Indonesia Wassalam Terima Tani